Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim semuanya di seluruh Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya Ada kabar yang beredar pesat, dimana pada tahun 2024 yang kita lalui ini akan ada momen penting buat dunia Islam Tahukah kalian beberapa waktu belakangan ini umat Islam sedang ramai membahas isu yang berkaitan dengan tahun 2024 ini Salah satu di antaranya adalah isu tentang berkumpulnya para ulama di seluruh dunia yang kabarnya para ulama tersebut sedang menanti kedatangan tahun 2024 Kala itu, ada apa dengan tahun 2024? Mengapa para ulama seluruh dunia berkumpul untuk menanti kedatangannya? Simak video ini hingga akhir agar tidak sesat Di tahun 2024 mungkin akan menjadi tahun momentum yang krusial bagi umat Islam Pasalnya menurut isu yang beredar para ulama seluruh dunia kini tengah menanti kemunculan seorang mujadid baru atau sebagai pembaharu agama Menurut kabar dari Rasulullah SAW Menjadi bakal diutus kepada umat ini Sekali dalam seratus tahun Dari Abu Hurairah Raziaullahu Anhu Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah akan memutus atau menghadirkan bagi umat Islam Orang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir seratus tahun sekali Hadid ini diriwayat oleh Abu Daud Hakim Dan tak berani dijelaskan oleh para ulama tafsir dan ulama hadid Mujadid adalah seseorang yang membawa pembaharuan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada urusan agama Pembaharuan yang dimaksudkan di sini Diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali pengamalan ajaran Islam Yang otentik atau upaya mengembalikan kemurnian ajaran Islam Yang sebenarnya dari apa yang telah banyak diselewengkan atau disalahi oleh umat Islam Imam Ahmad bin Hambal berkata Sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat manusia pada setiap akhir seratus tahun Yaitu orang-orang yang akan mengajarkan sunnah Rasulullah SAW Dan memberantas penyimpangan hadis-hadis Rasulullah SAW Sementara itu Quraish Shihab dalam bukunya Yang berjudul 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui Dalam buku itu menjelaskan bahwa tugas menjadi sebagai pembaharui dibutuhkan mengingat perjalanan sejarah yang terjadi Boleh jadi melupakan atau menyalahpahami ajaran agama Di samping itu masyarakat juga menuntut adanya interpretasi itu yang tidak menyimpang dari prinsip dan teks-teks keagamaan Oleh karena itu kehadirannya jadi berperan untuk mengaktualisasikan ulang ajaran tersebut Ada pun yang dimaksud mengaktualisasikan ulang dalam pengertian ini adalah Menyegarkan kembali yang telah terlupakan dan meluruskan yang keliru Memberi solusi dan memberi interpretasi baru tanpa menciptakan ajaran baru Ada pun perhitungan akhir 100 tahun di dalam hadit ini sendiri Menurut penjelasan sebagian ulama Yaitu dimulai dari waktu hijrah Rasulullah SAW dari kota Suci Mekah ke kota Madinah Al-Munawarah Ada pun jumlah mujadid yang akan diutus dalam setiap 100 tahun itu Yaitu terjadi perbedaan pendapat para ulama Sebagian besar ulama mengatakan menjadid hanya satu orang dalam satu abad Namun berbeda dengan Sheikh Ibn Hajar Al-Asqolani Ibn Qasir'an Nawawi Dan Ibn Azhar Al-Jasori Mereka menyatakan bahwa menjadid bisa jadi lebih dari satu orang Atau beberapa orang dalam satu abad Para ulama yang namanya disebutkan ini Menafsirkan kata-kata dalam hadit nabi tersebut Sebagai kata yang bersifat umum yang bisa jadi mencakup persoorangan atau kelompok Bahkan Imam An-Nawawi secara lebih inklusif menyatakan Bahwa menjadid bisa saja mencakup berbagai bidang Seperti fikir, tafsir hadis, dan ilmu alat lainnya Bahkan bisa pula bidang peperangan, pendidikan, pemikiran dan jihad Progres Quraysh Shihab sendiri Selaku ulama tafsir kontemporer menyatakan Bahwa tak mudah untuk menetapkan siapa mujadid itu Kepada setiap abad Sebab selain ada kemungkinan mujadid tak hanya satu orang dalam satu abad Versi nama-nama mujadid dari tiap abad pun berbeda-beda Ibn Qasir dalam kitab Dalail Nubuwah menyebut Mujadid abad pertama hijriyah mencakup 14 nama tokoh lain Dan dari Imam As-Suyuti dalam potongan syair gubahannya begitu pun versinya Itu satu hal yang pasti ada Mereka yang diutus sebagai mujadid tentu bukanlah orang sembarangan dengan kata lain Mereka adalah orang-orang pilihan yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu Sebab bisa dikategorikan sebagai mujadid orang tersebut mesti memenuhi beberapa syarat khusus Sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama Di antaranya yaitu melampaui 100 tahun berlangsungnya Dan menguasai seluruh cabang ilmu Sampai disini mungkin ada yang bertanya-tanya lantas mengapa para ulama seluruh dunia menanti menjadi di tahun 2024 ini Jikalau ternyata perhitungan akhir 100 tahun dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah Hal ini disampaikan dalam sebuah forum majelis di Masjid Jogokarya Yogyakarta Saat beliau berkesempatan berkunjung ke Indonesia Pasca bebas dari penjara Israel Syekh Abu Bakar al-Awawidah menuturkan bahwa sesungguhnya Allah memilih untuk menjalankan agamanya ini Kepada siapa saja yang dipilih di antara hamba-hambanya Digenapkan untuk mereka syarat-syaratnya Allah memilih kepemimpinan Rasulullah setelah Rasulullah yaitu Khulaf al-Rashidin Dan beberapa penguasa daulah umawi dan hasilnya agama ini jaya Tetapi ketika para penguasa itu dan beserta para pegawainya menyimpang Allah pun mencabut amanah itu dari mereka Dan di masa berikutnya Allah juga memilih bangsa Persia dari arah Khurasan Mereka datang menyokong daulah Abasyah sebagai penyangga utama Mulai dari Perdana Menteri, keluarga Al-Baramikas sampai Panglima Adalah dari kalangan orang Persia banyak ulama dan cendikiawan daulah ini Allah hadirkan dari kalangan orang Persia Namun ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang dari ajaran Allah Lalu Allah memberikan amanah agamanya kepada orang-orang Kurdi Puncaknya Salahuddin al-Ayubi dan anak-anaknya Bahkan ketika mereka juga berpaling dari Allah Dialihkan amanah itu kepada pemuda-muda dari Asia Tengah Yang disultankan di Mesir Tetapi ketika orang-orang ini juga berpaling dan menyimpang dari Allah Lalu Allah memindahkan amanah itu pada bangsa Turki Usmania Dan penurunannya dan terkhusus Sultan Muhammad Al-Fatih Setelah wafatnya Muhammad Al-Fatih dan ketika daulah Usmania ini berpaling dari Allah Lalu Allah cabut amanah itu Seandainya mereka amanah dan rasa-rasanya hingga hari ini Allah belum menunjuk bangsa lain untuk memimpin perjalanan Islam ini Itulah cerita panjang Syekh Abu Bakar Dengan matanya yang buta saat berada di penjara Israel Abu Bakar Al-Awawidah mengarahkan wajahnya kepada majelis yang hadir dalam Masjid Yogyakarta itu Sambil tersenyum dan berkata Sungguh diantara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam Yaitu bangsa kalian di Indonesia Adalah yang belum pernah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin agama mulia ini Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa Pembawa agama akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam Mereka dulu para ulama mengira yang dimaksud arah timur adalah Kurasan dan Daulah Abasyah Sudah menggunakan pemakaian itu dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah Umawi Tetapi kini kita tahu dunia Islam telah membentang dari Maroko sampai Merauke Abu Bakar Al-Awidah pun berharap jika yang dimaksud oleh Rasulullah dalam sabdanya tersebut itu adalah bangsa muslim Indonesia Beliau juga berpesan kaum muslimin tanah air bisa menghindari syarat-syarat tersebut agar layak ditunjuk oleh Allah Untuk memimpin peradaban Islam Sahabat beriman adakah diantara kalian yang sudah tidak sabar menanti tahun 2024 Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita sekalian Insya Allah Islam selalu bangkit untuk menegakkan kebenaran Dan menjadi pemimpin yang seusia dengan syariat dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW Amin Demikianlah yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat hendaknya Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh